Musik Menghargai keindahan alam dan menghabiskan waktu bersama alam dapat menenangkan, memulihkan, bahkan menembuhkan. Dan bisa turun langsung mengobati masyarakat yang ditemui adalah anugerah yang membuat kami berarti ketika traveling di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Ayo dok, sebelah sana banyak tuh. Nah tuh, aku udah menikahnya guys. Bareng gue, Dr. Niko Sapugrah. Dan gue, Dr. Cindy Maynick Guaya. Dr. Traveler, sehatkan Indonesia. Happy morning guys. Di Jawa Tengah kali ini, gue dan Dr. Cindy mau traveling di desa wisata Kampung Ragamwarna, kecamatan Kutoharjo, Kabupaten Kendal. Eh, ada ibu-ibunya nih, kita samperin ya. Halo, ibu. Halo, selamat pagi. Mau ngapain nih, ibu? Oh, mau metik daun bambu. Untuk apa, bu? Itu, mau buat Sumpil. Wah, jauh nggak tempatnya, bu? Oh iya, kalau mau. Sumpil itu makanan khas untuk daerah sini. Oke, kita boleh ikutan, bu? Oh iya, mari, mari. Kita coba metik ibu-ibunya untuk metik daun bambu. Let's go! Oke, gimana, bu? Ini loh, dok. Oh iya, iya, iya. Ini daun yang dikumpa Sumpil, makanan khas ini, dok. Oke, yang diambil itu daun yang kayak gimana, bu? Iya, ini yang nggak besar-besar. Oh gitu, oke. Iya, ini nanti dicuci dulu direndam. Iya. Jadi yang diambil kayak gini nih, dok. Tuh, guys, jadi daun yang diambil itu daun yang lebar-lebar ya, bu ya? Tapi kalau bisa cari yang hijaunya udah kayak gini, ya, bu ya? Yang sudah tua. Sudah tua. Nah, gitu. Daun bambu yang bisa digunakan adalah daun yang memiliki ukuran lebar dan tidak kering. Tapi hati-hati ya ketika memetiknya, karena daun bambu punya bulu-bulu halus yang cukup tajam. For your information, guys, untuk membuat satu Sumpil hanya menggunakan satu lembar daun bambu ya. Wah, kayaknya udah banyak nih, bu, yang kita. Akin, udah banyak belum? Udah, ini udah gitu. Udah banyak banget, ada di sini. Kita juga ada sebanyak ini, rumahnya. Oh iya, rumahnya. Udah cukup, bu? Yaudah yuk, kalau kita udah cukup bawahnya, kita coba buat Sumpil. Oh iya, 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 iya. Kita lihat proses pembuatannya. Cara pembuatan Sumpil itu mirip dengan bikin ketupat pada biasanya, namun yang berbeda ada pada pembungkusnya. Kalau ketupat pada umumnya menggunakan daun kelapa, ketupat Sumpil menggunakan daun bambu ini sebagai pembungkusnya yang berbentuk seperti segitiga. Setelah daun bambu dibentuk segitiga, masukkan beras secukupnya lalu tutup dengan tusukkan lidi. Kita bikin yang banyak ya, guys. Setelah ini tinggal direbus selama 30 menit, deh. Ini dia Sumpil yang udah matang. Nah, Sumpil ini dimakan bareng urap, yaitu makanan khas kelapa parut yang diberi bumbu. Akhirnya jadi juga Sumpil, guys. Boleh, Bu? Kita langsung coba, Bu. Santap satu-satu nih, Bu. Nih dibagi ya. Kita coba ya. Pedas-pedas gurih, milahirrohmanirrohim. Ini enak banget, guys. Ini tuh jadi rasanya tuh emang benar-benar kayak lontong sih ya. Tapi enaknya itu kenapa? Karena kayak kecil gitu lucu kan makannya. Terus dicampur sama urap. Jadi kayak seger, kayak gurih asin, pedes gitu. Betul. Duker, ini sambil makan, kita mau tanya ini. Kenapa sih kalau lontong itu ya, kan sama-sama nasi. Tapi kalau dimakan itu kok, kenapa laparnya tuh lebih cepat daripada kita pas makan nasi yang biasa itu. Kalau misalkan secara indeks glycemic namanya, Bu, gulanya ini kalau misalkan udah diolah berasnya jadi seperti ini, itu lebih tinggi. Jadi kalau misalkan gula darahnya itu melonjak tinggi, nanti juga gampang turun makanya ini tuh lebih cepat ngerasa lapar di maningkan nasi. Dan biasanya juga kalau misalkan kita makan lontong, biasanya lauknya lebih sedikit ya. Ya, makanya itu mungkin salah satu mengapa kita tuh cepat lapar gitu. Ketupat memiliki beberapa manfaat yang penting untuk tubuh sebagai karbohidrat penambah energi, menjaga fungsi otak dan saraf, serta mengandung magnesium yang berperan dalam pembentukan tulang dan gigi. Hmm, enak banget, Bu. Bu udah abis ya. Aduh, kok gantel-gantel ya. Ini kenapa sih? Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Aku nggak tahu ini. Oh, tangannya ini kayaknya bentol-bentol nih, dok. Bu, saya izin periksa boleh? Boleh. Boleh ya. Tuh, kalau kita ngeliat teman-teman di rumah, dari bentuk tangannya, dia cuma sampai sini doang ya, Bu ya? Iya. Tuh, cuma sampai pergelangan doang, lebih ke telapak tangan sih. Dari kulit itu tampak lebih kering. Tuh, dan kayak ada kulit-kulit yang terkulupas-kulupas seperti itu, sama ada bekas-bekas luka. Kayaknya ini bekas luka terus ibu garuk ya? Karena mungkin gatel ya, tuh. Iya, gatel, iya. Jadi dia ada gatel-gatel. Dan ternyata ibunya juga ada riwayat mengganti deterjen ya. Sabun cuci juga diganti-ganti mungkin dengan merek yang berbeda. Dan itu bisa jadi mengarah ke dermatitis kontak atau istilah itu peradangan kulit, Bu. Ibu merasa ada ini nggak? Akhir-akhir ini stress atau cemas? Iya. Oh iya, setengah. Akhirnya lebih stress ya. Iya. Jadi langsung gatel-gatel gitu ya, Bu. Iya, iya, betul. Karena benar, Bu, yang kata dokter Sindi bilang. Stress ataupun itu, dia bisa merupakan salah satu faktor yang memperberat terjadinya keluhan seperti ini. Jadi yang harus ibu hindarkan adalah penggarukan. Walaupun gatel, nanti dokter Sindi akan kasih obatnya supaya ibu menghindari dari garukannya. Untuk penanganannya, kami mengolesi area kulit yang gatel, menggunakan salep antiperadangan, serta memberikan obat minum anti-gatel. Kalau gitu, semoga ibu cepat sembuh, obat-obatnya jangan lupa dipakai, Bu ya. Nanti kita lihat perkembangannya satu minggu ke depan. Yaudah guys, kalau kayak gitu kita mau lanjut makan lagi sampai habis. Oke, yaudah ibu, kita lanjut makan lagi, Bu. Terima kasih. Hmm, enak menil. Aku pengen disuapin ibunya, biar lebih kerasa enaknya. Enaknya dua kali lipat. Ayo, selamat tinggal.